Halo, selamat datang di Frinimo Taro Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat, semoga berbahagia. Semoga kalian dipermudah di segala sisi hidupmu ya. Oke, ini adalah tentang pesan cinta untuk si duasimu tersebut. Apabila nanti pembacaan ini kurang nyambung, kurang resonate, ini adalah pembacaan umum ya. Jadi kalau yang kurang nyambung nanti skip aja ya. Terima kasih bagi yang masih nonton. Ops, pesan cinta untukmu adalah untuk mencintai diri sendiri. Untuk lebih memberikan kasih sayang kepada diri sendiri. Karena kalau in relationship, tugas kita adalah memberi cinta. Juga diberi cinta. Nah, kalau kalian merasa suatu hubungan ini terpuras enerjimu, tugasmu adalah untuk memberikan kasih sayang kepada diri sendiri. Mengubati suatu luka ya. Karena namanya heartbroken, ada luka seperti luka fisik ya. Kalau luka fisik itu, kamu harus diobatin. Misalnya kakek kamu bengkak. Kalau dipaksain masih, dipaksa jalan, dipaksa lari malah. Yang ada tambah lama sembuhnya, yang ada tambah bengkak. Nah, begitu pun hatimu. So love yourself first dengan melakukan apapun yang kamu cintai. Atau mundur dulu untuk mengevaluasi suatu cinta yang ada. Oke, coba aku lihat di tarotnya ya. Kenapa sih harus mencintai diri sendiri? Ada apa hubungan hubungan cintamu ini? Six of sorts. Aku sih rasa ini ada pesan juga. Tetap to love yourself. Untuk move on. Kalau aku lihat dari suhu hubungan cinta yang sepertinya, disini kan gambarnya kayak ada buaya gitu ya. Sesuatu wanita yang menguras banget enerjimu. Untuk lebih menyayangi dirimu sendiri, to nurture yourself. Seperti seorang ibu menyayangi anaknya. Nah, bagaimana kamu menyayangi dirimu sendiri seperti itu ya. Karena kalau aku lihat ya sepertinya hubungan cinta kalian untuk beberapa kasus sepertinya memang belum mendapatkan pencerahan. Suatu hubungan yang belum bisa melangkah ke level komitmen yang lebih tinggi. Dikarenakan, bisa dimungkinkan karena memang ini ambil mana yang nyambung ya. Karena bekal belum cukup ya. Dan kalian harus fokus ke masing-masing dulu sepertinya ya. Ke kari masing-masing atau ke apapun yang kalian lakukan. Atau satu kasus lagi dimana sepertinya memang ada sesuatu yang belum selesai. Misalnya kamu atau si dia yang masa lalunya belum selesai gitu loh. Please, watermate untukmu. Semoga kamu cepat pulih ya. Dan lebih dicintai dirimu sendiri. Bye.